Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam inspirasi pemirsa GTV Berita mengenai pelantikan komisioner KPID Masa bakti 2018-2021 akan menjadi salah satu informasi pada Gate News hari ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah Gate News lengkapnya Ya pemirsa kita awali dengan berita pertama Polres Mataram berhasil mengamankan 7,5 ton minuman tradisional jenis tuak Dari hasil operasi pekat gatarin 2018 yang dilakukan Polres Mataram selama 2 minggu belakangan ini Polres Mataram berhasil mengamankan ribuan liter miras tradisional dan oplosan Saat melakukan operasi pekat gatarin 2018 Kapolres Mataram AKBP Muhammad mengatakan Operasi pekat gatarin 2018 kali ini pihaknya fokus menyisir tiga hal Yakni judi, prostitusi, dan minuman keras Barang bukti berupa 7,5 ton miras Didapat Polres Mataram dari berbagai lokasi dan home industri di wilayah Mataram Termasuk kepada anggota yang coba-coba melakukan Ya membackingi, bahkan memproduksi Bahkan juga ya ada yang menggunakan dan sebagainya akan kita lakukan tindakan keras Sejauh ini belum ada, tapi ini adalah warning Termasuk bagi para kaposik, saya warning Karena kaposik yang di wilayahnya ada ditemukan Masih memproduksi minuman keras Ya yang memproduksi secara besar Barang bukti berupa ribuan liter miras yang dikemas dalam botol ember Serta jerigen kemudian dimusnahkan Dengan cara disedot oleh mobil tangki yang sudah disiapkan Polres Mataram akan terus melakukan operasi pekat gatarin Untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Terlebih menjelang bulan suci Ramadan 1439 Hijriah Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, Ket TV Ya pemirsa, acara rapat paripurna yang diselenggarakan Untuk menindak lanjuti pandangan masing-masing fraksi Tentang 4 paket rakerda yang diajukan oleh wali kota Mataram Kembali dilaksanakan Namun, dalam rapat tersebut Masih saja banyak anggota dewan yang tidak hadir Terlihat kursi-kursi yang telah disediakan Seharusnya diisi seluruhnya oleh masing-masing dewan Sebagian besar masih banyak yang kosong Rapat paripurna yang diselenggarakan di kantor DPRD Kota Mataram Dalam rangka untuk menindak lanjuti terkait 4 raperda Yang diusulkan oleh PJS wali kota Mataram Dan telah disetujui oleh semua anggota DPRD Kota Mataram Kembali dilaksanakan Rapat dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dewan terhadap 4 buah raperda Yang diajukan oleh PJS wali kota Mataram ini Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Mutar Rapat paripurna tentang 4 raperda ini merupakan rapat yang sangat penting Hal ini dikarenakan 4 paket yang ada adalah suatu bentuk keluhan yang ada di Kota Mataram Sehingga 4 paket tersebut diajukan untuk ditindak lanjuti Agar segera melakukan evaluasi atau upaya sehingga keluhan-keluhan yang ada dapat teratasi Apa mungkin tidak dianggap terlalu penting ini pak? Semua kegiatan dewan itu penting Semua kegiatan dewan itu penting Apalagi terhadap raperda Raperda yang menjadi acuan pemerintah di dalam melakukan aktivitas segala halnya Tidak bisa kita anggap remeh Peredda ini payung hukumnya Jadi pemerintah itu bisa melakukan sebuah tindakan Menyelenggarakan suatu pemerintah yang baik Ya manakala dia punya Paturan Ini seksinya harus diambil yang hadir dong pak? Susah ya Seharusnya seperti itu Seharusnya seperti itu Tapi silahkan nanti dikonfirmasi pada praksi-praksi ya Namun dalam rapat pembahasan 4 raperda tersebut Masih banyak anggota dewan yang tidak hadir Ini terlihat dari banyaknya kursi yang seharusnya disediakan untuk seluruh anggota dewan Namun hanya sebagian yang ditempati Kursi yang diisi kurang dari 50% Padahal acara rapat yang diselenggarakan tersebut adalah rapat untuk mengungkapkan pandangan dari anggota dewan dalam suatu fraksi Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati Get TV Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majedi Melantik 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bakti 2018-2021 Gubernur berharap Komisioner KPID NTB yang baru Bisa menjadi jembatan terbaik Bagi masyarakat Dalam menghadirkan konten-konten penyiaran Yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan Bagi NTB Gubernur NTB Muhammad Zainul Majedi Melantik 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bakti 2018-2021 Ketujuh Komisioner baru KPID NTB tersebut Antara lain Fatul Rahman Fatul Rizal Andayani Arwan Syahroni Syahdan Yusron Saudi Dan Husna Fatayati Hadir dalam acara pelantikan tersebut Komisi Penyiaran Indonesia Yulian Dari Darwis Beserta Sekretaris KPI Seluruh pejabat OPD lingkup Provinsi NTB Forkom Pindam Provinsi NTB Dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di NTB Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majedi menyampaikan Pelantikan Komisioner KPID saat ini Adalah sebagai pengingat Bahwa Komisioner KPID NTB memiliki tugas yang sangat penting dalam mengelola ruang udara di Indonesia Menurutnya frekuensi udara saat ini harus dapat dikelola dengan baik Karena apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menjerumuskan bangsa Kita aktualkan di dalam kehidupan kita saat ini Dan khususnya dengan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini Yaitu bagaimana agar ruang publik, frekuensi, penyiaran Itu dapat terisi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk kita semua Gubernur menegaskan Pemerintah dan masyarakat NTB menaruh harapan besar dengan keberadaan KPID NTB Akan mampu mengisi frekuensi penyiaran di NTB Dengan berita-berita yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yulian Dari Darwis berharap Kepada anggota Komisioner KPID NTB masa bakti 2018-2021 Agar dapat mempergunakan waktu selama 3 tahun Untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat dan daerah Selain itu, keberadaan Komisioner yang baru KPID NTB ini Kedepan dalam masa tugasnya harus benar-benar dapat memastikan Bahwa potensi-potensi Provinsi Lusa Tegara Barat Untuk dapat ditampilkan di media-media televisi tingkat nasional Karena memang inisiasi dan undang-undang ini berbeda dengan KPUD Atau dengan KPK atau bagian negara independen yang lain Karena memang menggunakan APBD untuk mempersimbangkan yang terbaik bagi daerah Apa yang menjadi tugas pokok fungsi paling utama saat ini Pak Gunur Salah satu mandat undang-undang itu adalah 10% dari konten free-to-air nasional itu wajib konten lokal Atau disebut dengan sistem secara jaringan Jadi kalau Pak Gunur ada tayangan 24 jam dari stasiun TV jaringan nasional 2,4 jam itu wajib konten mengenai Nusa Tegara Barat Selain itu, ia juga meminta kepada stasiun TV lokal di Nusa Tegara Barat Untuk dapat menjalankan penyiaran sesuai dengan regulasi yang ada Salah satunya adalah kewajiban stasiun TV lokal untuk melakukan penayangan konten selokal Selama minimal 2,5 jam dari total konten nasional Dari Mata Ramdusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ewa Mirsa ratusan anggota TNI dibantu masyarakat setempat Dan Polri melakukan rangkaian kegiatan TMMD 101 Di Desa Aikangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat Pembangunan yang dilakukan seperti perbahkan dua tempat ibadah Yakni Masjid Tentura Sebanyak 150 anggota Kodim 1607 Sumbawa bersama masyarakat dan Polri Bahu-membahu melakukan rangkaian kegiatan TMMD yang ke-101 Yang diadakan di Desa Aikangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat Kegiatan yang dilakukan selama lebih kurang sebulan penuh ini Melibatkan masyarakat dan anggota Polri serta unsur pemerintahan setempat Untuk mendorong percepatan pembangunan di Desa Aikangkung Pembangunan yang dilakukan seperti perbaikan dua tempat ibadah Seperti masjid dan pure, pembuatan MCK, pos kamling, dan pembukaan jalan usaha tani Serta beberapa kegiatan non-fisik seperti penyeluhan yang dibantu istansi terkait Sedangkan untuk semua pembangunan fisik dilakukan langsung oleh TNI Dan dibantu masyarakat bersama anggota Polri Mereka melakukan berbagai pekerjaan Seperti membuat campuran semen, memasang lantai, mengecat, dan memasang kusen serta kegiatan lainnya Kesan TNI yang kuat dan Polri yang tegas berbaur bersama masyarakat di kegiatan TMMD yang ke-101 ini Terlihat juga kebersamaan TNI dan Polri Serta toleransi umat beragama yang sangat harmonis bahu-membahu secara bersama-sama Meski di tengah cuaca yang sangat panas TNI, masyarakat, dan anggota Polri terus melakukan kegiatan tanpa kena lelah Hal ini dilakukan untuk mensukseskan TMMD yang ke-101 Sangat-sangat terbantu Pak Ini bersyukur sekali ini bagi umat Hindu Pak Ada bantuan begini Kalau kita dari masyarakat tidak bisa kerjakan ini Ini kerjasamanya TNI dengan masyarakat memang betul-betul bagus Untuk pembantangannya untuk pembangunan pos itu empat Empat pos kamling Kemudian MCK juga empat Kemudian yang itu jalan Panjangnya 2,8 km Kemudian yang satunya 1,5 km Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Ket TV Eh Pemirsa, apakah Anda salah satu penggila belanja barang-barang impor? Nah Pemirsa, salah satu pasar tradisional ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi belanja Anda Di tempat ini harga barang yang ditawarkan sangat murah, berkisar dari 20 ribu rupiah saja Penasaran apa saja yang Anda dapatkan dengan uang 20 ribu rupiah? Berikut liputannya untuk Anda Inilah dia salah satu pasar tradisional yang berada di kota Matarang Yaitu pasar Karangsukun Namun pasar Karangsukun ini lebih dikenal dengan sebutan pasar second Alias pasar yang menjual barang-barang bekas dari berbagai daerah Bahkan ada juga barang bekas dari luar negeri Pasar ini memiliki luas 2.830 x 501 meter persegi Pasar ini buka setiap harinya mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore Barang-barang yang ditawarkan sangatlah beragam Mulai dari pakaian sehari-hari, pakaian anak, pakaian pesta, tas hingga sepatu Pasar ini menampung 60 penjual barang-barang second atau bekas dari berbagai wilayah Salah satunya adalah Muhtar Effendi Pedagang asal Bima ini sudah berjualan sejak tahun 2000 Barang-barang yang dijual apa saja Pak Bistu? Ada celana, ada baju-baju cek, kentitan, terus baju pesta Misalnya kalau baju-baju ini datangnya dari mana Pak Bistu? Dari Surabaya Oh dari Surabaya Misalnya kalau satu hari itu tidak dapat berapa penjualan? Kalau sekarang ya kadang sepi Fendi mengaku barang-barang yang dijual tersebut diambil dari Surabaya Berbicara mengenai penghasilan Omset per hari dari satu pedagang saja bisa mencapai 500 ribu rupiah saja Untuk hari biasa dan untuk akhir pekan bisa mencapai 1 juta rupiah Harga baju pun sangat murah Mulai dari 20 ribu rupiah hingga 1 juta yang paling mahal adalah baju pesta Dari segi peminat pasar ini menarik banyak minat kaum hawa Terutama ibu-ibu Banyak di antara pembeli di pasar ini datang untuk membeli pakaian anak-anak Dan kebutuhan pakaiannya sendiri Seperti halnya Zainab Ibu yang berasal dari dasar cermen ini mengaku selalu membeli pakaian di pasar ini Selain pakaian pasar ini juga menawarkan berbagai macam kebutuhan lainnya seperti sepatu, ikat pinggang dan tas berbagai macam bentuk Bagaimana? Tertarik berbelanja ke pasar karang sukun? Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Seperti Anasyandri Putri, GED TV Pemirsa apakah Anda tahu Cidomo? Ya, alat transportasi menggunakan kuda ini pernah berjaya pada tahun 90-an Cidomo masih menjadi primadona di kalangan transportasi pilihan masyarakat Namun kini gemerlah popularitas Cidomo kian mereduk Seiring munculnya angkutan transportasi seperti angkot maupun ojek Hal ini membuat para kusir Cidomo yang sering mangkal di pasar harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan penumpang Inilah dia salah satu pasar tradisional yang berada di kota Mataram Yaitu pasar Karang Sukun Namun pasar Karang Sukun ini lebih dikenal dengan sebutan pasar second Alias pasar yang menjual barang-barang bekas dari berbagai daerah Bahkan ada juga barang bekas dari luar negeri Pasar ini memiliki luas 2830 x 501 meter persegi Pasar ini buka setiap harinya mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore Barang-barang yang ditawarkan sangatlah beragam Mulai dari pakaian sehari-hari, pakaian anak, pakaian pesta, tas hingga sepatu Pasar ini menampung 60 penjual barang-barang second atau bekas dari berbagai wilayah Salah satunya adalah Muhtar Effendi, pedagang asal Bima ini sudah berjualan sejak tahun 2000 Barang-barang yang dijual apa saja Pak Bistur? Ada celana, ada baju-baju cek, pakaian tetan, baju pesta Fendi mengaku barang-barang yang dijual tersebut diambil dari Surabaya Berbicara mengenai penghasilan, omset per hari dari satu pedagang saja bisa mencapai 500 ribu rupiah saja Untuk hari biasa dan untuk akhir pekan bisa mencapai 1 juta rupiah Harga baju pun sangat murah, mulai dari 20 ribu rupiah hingga 1 juta yang paling mahal adalah baju pesta Dari segi peminat, pasar ini menarik banyak minat kaum hawa, terutama ibu-ibu Banyak di antara pembeli di pasar ini datang untuk membeli pakaian anak-anak dan kebutuhan pakaiannya sendiri Seperti halnya Zainab, ibu yang berasal dari dasar cermen ini mengaku selalu membeli pakaian di pasar ini Selain pakaian, pasar ini juga menawarkan berbagai macam kebutuhan lainnya Seperti sepatu, ikat pinggang, dan tas berbagai macam bentuk Bagaimana? Tertarik berbelanja ke pasar Karang Sukun? Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Seperti Anasyandri Putri, GetTV Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GetNews kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.